Silahkan, Sedara Idham, Holik, bukan Halid loh, Prof. Baik, kita mulai ya. Masker boleh dibuka juga, jadi insya Allah aman, sudah PCR. Bapak-Ibu sekalian, teman-teman tim sel, Bapak-Ibu, dan Sedara Dr. Idham, Holik, SE, MSI. Hari ini sesi, atau saat ini sesi Anda, Sedara Idham, untuk melalui sesi wawancara di tim seleksi. Ada waktu 1 jam, 15 menit, sebagaimana juga alokasi waktu untuk calon yang lain, dan didahului dengan presentasi paparan 10 menit, paling lambat. Silahkan. Terima kasih Pak Ketua, izin saya memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Bapak Sekretaris, Ibu-Ibu, dan Bapak anggota tim seleksi KPU Republik Indonesia. Dalam presentasi ini, karena waktu yang sangat singkat, saya akan fokus saja apa yang ingin saya sampaikan. Pencalonan saya, saya akan fokus menjadikan bagaimana lembaga KPU Republik Indonesia menjadi lembaga penyelenggara pemilih serentak yang berintegritas profesional dengan basis inovasi dan inklusivitas elektoral. Bicara tentang kemandirian itu ada di dalam prinsip integritas, jadi saya hanya memasukkan prinsip berintegritas dan profesionalitas, dan itu diatur dalam peraturan di KPP tentang kode etik. Ini ada enam misi saya, tapi tentunya tidak akan saya jelaskan secara rinci, karena waktu yang sangat singkat. Terkait yang pertama, jika nanti saya terpilih, saya akan membentuk regulasi teknis penyelenggara pemilih serentak dengan berpedoman pada asas pemilu dan pemilihan dan prinsip kepastian hukum, inklusivitas, dan hukum progresif. Ini penting untuk saya sampaikan di depan Bapak-Ibu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim Seleksi. KPU selaku penyelenggara pemilu dalam membuat aturan, itu tidak boleh melampaui ketentuan-ketentuan yang lebih tinggi di atasnya, atau kalau dalam perspektif hukum, KPU harus menggunakan pendekatan teori hukum hukum Steubenbau, berdasarkan hiraki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan-peraturan yang akan dibuat oleh KPU tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan hukum progresif, bisa nanti diterapkan misalnya karena Undang-Undang No. 7 tahun 2017 sampai hari ini tidak ada revisi, sedangkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sepertinya masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pendekatan hukum progresif dapat digunakan, misalnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Yang selanjutnya, arah desain inovasi elektoral. Jika nanti saya terpilih, ini ada sembilan. Tentunya saya tidak akan jelaskan secara rinci, karena waktu yang sangat singkat. Yang pertama, ini bicara tentang investasi masa depan demokrasi elektoral. Nanti saya akan fokus pada pendidikan pemilih kepada pemilih pemula atau first time voters, karena pemilu 2024 adalah pemilu yang menentukan Indonesia satu abad di 2045. Hari ini mereka yang menjadi pemilih pemula di tahun 2024 nanti, di 2045 akan menjadi para pemimpin, atau mereka yang mengisi lembaga-lembaga publik. Oleh karena itu, edukasi kepada para pemilih pemula ini menjadi sangat penting. Yang selanjutnya, berkaitan dengan inklusivitas elektoral. Nanti saya akan fokus pada pemilih marginal, pemilih perempuan, dan pemilih disabilitas. Yang selanjutnya berkaitan dengan pelayanan pemilih. Pelayanan pemilih dan peserta pemilu. Terkait dengan pelayanan pemilih, nanti bagaimana khususnya kepada para disabilitas, dapat mengakses dokumen PC-misi pasangan calon, itu berbahasa disabilitas. Yang selanjutnya berkaitan dengan proteksi kesehatan publik. Saya berharap dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS nanti, itu dapat bekerjasama dengan peduli lindungi. Di mana para pemilih dapat mengecek, dapat meripot kesehatannya di sana. Selanjutnya berkaitan dengan rebranding pemilu, nanti akan saya jelaskan di akhir. Yang selanjutnya berkaitan dengan big data, partisipasi pemilih. Data C7, data kehadiran pemilih di TPS, ini adalah data yang sangat bernilai. Nanti ini akan kami lakukan digitalisasi, jadi semua data C7 itu akan dimasukkan dalam sebuah aplikasi, sehingga dari pemilu ke pemilu kita akan memiliki rekaman partisipasi pemilih. Karena saat ini saya di Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, ini tidak memiliki rekaman partisipasi pemilih pada hari pemungutan suara. Padahal C7 sangat bernilai. Selanjutnya saya fokus kepada bagaimana menjalankan tugas wewenang dan kewajiban. KPU sebagai electoral management bodies tentunya harus menjalankan penyelenggaran pemilu secara profesional dalam peraturan di KPP nomor 2 tahun 2017. Pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban itu masuk dalam prinsip kepastian hukum dan ini bagian dari profesionalitas penyelenggara pemilu. Insya Allah, apa yang menjadi tugas, kewenangan, dan kewajiban yang termaktub di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ataupun Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 serta diturunkan dalam peraturan di KPP akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam melakukan perencanaan, dalam melakukan perencanaan pemilu serentak dan pemilihan serentak nasional, tentunya semuanya harus mengacu pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu. Begitu juga dalam konteks penyusunan peraturan. Dalam konteks penyusunan peraturan, Insya Allah peraturan-peraturan teknis yang akan kami buat itu tidak akan bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya. Yang selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan pemilu dan pemilihan. Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini akan beririsan, akan beririsan, dan dalam slide presentasi saya, saya juga sudah mengidentifikasi tentang irisan-irisan tersebut. Pada kesempatan ini saya coba ingin melakukan simulasi sederhana, di mana pemilu serentak 2024 itu dilakukan pada bulan Februari, dan pemilihan serentak nasional itu akan dilakukan pada bulan November sebagaimana termaktub dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Ini berkaitan dengan badan ad hoc. Di dalam peraturan perundang-undangan, badan ad hoc ini dibentuk paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan dihentikan paling lama 2 bulan setelah hari pemungutan suara. Tetapi kenapa dalam penyelenggaraan pemilu, itu badan ad hoc lebih dari 8 bulan? Karena pertimbangan ada yang namanya pemutahiran daftar pemilih. Pemutahiran daftar pemilih ini dalam pemilu serentak 2019 yang lalu, ini 17 bulan. Nanti ke depan bisa kita lakukan penyingkatan masa pemutahiran daftar pemilih, misalnya 12 bulan atau kurang. Selanjutnya berkaitan dengan masa tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional, itu bisa 12 bulan atau bisa jadi juga kurang. Nanti sangat bergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya sampai hari ini yang masih berlaku adalah pasal 201 ayat 8, di mana pemilihan serentak pada bulan November 2024. Jadi apapun yang nanti menjadi keputusan atau ketentuan dalam undang-undang, itu kami akan laksanakan. Kalau melihat seperti ini, ketika penyelenggaraan pemilu serentak hanya satu putaran khusus untuk pilpres, maka pada dasarnya tidak ada irisan atau pekerjaan beban, beban pekerjaan badan ad hoc khususnya PPK dan PPS yang berlebihan. Karena tidak ada penghimpitan tahapan. Tetapi kalau ada penyelenggaraan pemilu serentak, khususnya pilpres itu dua putaran, itu baru ada beban kerja yang beririsan di sana. Nanti tinggal bagaimana disepakati apakah harus membentuk PPK tersendiri atau memang ditambah tenaga pendukung. Inilah kira-kira gambaran sederhana tentang potensi ke depan dalam penyelenggaraan pemilu serentak dan pemilihan serentak. Dan saya yakin ini akan dapat dilaksanakan ketika dapat dikelola dengan baik. Ini bicara tentang irisan-irisan tahapan penyelenggaraan pemilu. Ini saya sudah tulis dalam beberapa slide. Karena kerja KPU didasarkan pada DBC sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2019. Jadi pada dasarnya ketika ada irisan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak itu tidak masalah. Selama divisi-divisi di KPU, KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dapat bekerja dengan optimal, begitu juga dengan KIP AC, KIP Kabupaten Kota. Selama bekerja dengan maksimal tidak ada masalah. Insya Allah penyelenggaraan pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024 dapat berjalan dengan berintegritas dan berprofesionalitas. Terima kasih, Bapak Ketua. Terima kasih, Saudara Khalid. Ini tadi sudah di... Nanti dulu. Ketujuh, balik ketujuh. Karena kita harus dibatasi 10 menit untuk juga kita bisa melihat efektivitas penyampaiannya. Tapi saya lihat masih ada banyak halaman di belakangnya. Jadi tim sel boleh diberi kesempatan untuk melihat halaman berikutnya. Halaman 8. Oke. Ini mengenai tahapan pemilu serentak. Kemudian selanjutnya. Pemilihan serentak. Pemilu serentak dan pemilihan serentak. Irisan-irisan tahapan. Ini irisannya. Jadi pada saat tahapan pemilu lagi selatuh dan presiden masih berlangsung ada sebagian harus masuk tahapan pilkada. Oke, terus. Ini yang nanti ke depan saya akan... Ini ada gagasan untuk rebranding pemilu. Pemilu untuk bangsa. Sekarang kan ada brandingnya juga tuh. Apa itu? Pemilih berdaulat negara kuat. Pemilih berdaulat negara kuat. Seperti ini ya. Apa nomornya? Kayak ini. Terus lanjut. Ini bagus juga gagasan. Branding. Kemudian. Sudah. Sudah. Oke. Baik, terima kasih Saudara Holid. Sebelum Bapak-Ibu Timsel akan bertanya, saya sedikit bertanya. Tadi dalam paparannya, Saudara Holid mengatakan, akan dalam membuat peraturan-peraturan KPU tidak akan bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang lain atau undang-undang. Saya ada kasus yang saya perhatikan di dalam persiapan pemilu kemarin. Pemilu 2019 atau pil kandat 2020 ya, saya lupa. Dan dulu waktu saya di KPU juga saya alami. Begini. Undang-undang itu mengatur bahwa seluruh peraturan KPU sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah melalui forum RDP. Nah, pada saat nanti misalnya KPU ini ditetapkan bulan April, sementara bulan Juni itu harus mulai tahapan, dan KPU harus menetapkan peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal, pada saat KPU akan menetapkan jadwal itu, ternyata belum dapat jadwal konsultasi dari DPR karena sedang reses atau karena sedang ada yang lain, jadwal yang padat. Sementara kalau tidak ditetapkan, kalau tidak ditetapkan berarti akan melewati ketentuan undang-undang untuk menetapkan jadwal. Yang kedua, kalau kita tetapkan belum melalui konsultasi dengan DPR dan pemerintah. Gimana? Karena ada dua peristiwa yang sama, tapi tindakannya kemarin berbeda. Menurut Surah Hitam gimana? Baik. Baik, izin saya merespon. Yang pertama, saya akan melakukan komunikasi intensif dengan pimpinan DPR RI, agar mereka dapat mengetahui tentang kebutuhan menesak rapat konsultasi mengenai draft perancangan peraturan KPU yang akan disahkan. Yang kedua, dalam penyelenggaraan pemilu, itu ada yang namanya prinsip kepastian hukum. Dan dalam undang-undang pemilu, itu sudah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemilu itu paling lambat dilaksanakan 20 bulan. Dan itu adalah merupakan salah satu prinsip kepastian hukum. Yang mau tidak mau, itu harus dilaksanakan, harus dijalankan. Sama seperti ketika undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017, itu disahkan dan masuk dalam lembar negara tanggal 15 Agustus 2017, di tanggal 20 Agustus 2017, pada waktu itu tahapan sudah dimulai. Selanjutnya, jika kita membuka kembali dokumen putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 92 tahun 2016, di sana ditegaskan tentang perasa konsultasi bersifat mengikat itu bertentangan dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang dasar. Seperti itu. Tetapi tentunya, kami sebagai penyelenggara pemilu, kami akan mengedepankan komunikasi yang persuasif dengan lembaga DPR RI, karena memang jika kita merujuk pada ketentuan pasal 4, peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, salah satu landasan kode etik penyelenggara pemilu itu adalah Pancasila. Dan kita ketahui di dalam Pancasila ada sila keempat, musyawarah mupakat. Jadi pada prinsipnya, saya yakin semua pihak DPR RI juga sangat memahami tentang kebutuhan mendesak KPU untuk dapat menetapkan peraturan KPU, dan peraturan-peraturan KPU yang akan ditetapkan, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar tidak terjadi kontraproduktif, dalam arti pertentangan-pertentangan peraturan. Karena di pemilu serentak 2019, khususnya di tahun 2018, di bulan Juli, pada waktu itu pernah terjadi ada PKPU yang akhirnya dikembalikan oleh Departemen Hukum dan HAM, karena ada prinsip-prinsip yang bertentangan pada waktu itu. Insya Allah ke depan kami akan lakukan harmonisasi peraturan, dan dalam proses legal drafting atau penyusunan peraturan teknis KPU, kami akan melibatkan CSU, Civil Society Organization, atau rekan-rekan NGO kepemiluan, sebagai komitmen kami untuk menerapkan prinsip demokrasi deliberatif. Kami akan melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat sivil. Ya, oke. Bagus saja. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya, kalau situasinya, usaha-usaha yang dilakukan oleh saudara Hidup Holi dan teman-teman nanti, tidak dapat atau tidak terjadi rapat konsultasi untuk peraturan KPU. Dengan berbagai sebab, secara teknis begitu. Dengan berbagai sebab, tidak terjadi rapat konsultasi antara KPU dan Departemen Hukum dan DPR untuk mengkonsultasikan peraturan KPU. Sementara KPU harus segera menetapkan. Dan kalau minggu depan pun RDP baru akan dilaksanakan, itu sudah lewat. Apa yang itu? Mau memutuskan, menunda, atau bagaimana? Kami berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016. Kami akan tetapkan jika memang waktunya mendesak. Karena kepastian hukum dalam penyelenggaran pemilu harus dilaksanakan. Kalau MK itu kan membatalkan mengenai perasaan mengikatnya, tetapi konsultasinya masih menjadi wajib. Nah itu si buah malakama, tetapi saya mau tahu apa sikap KPU. Pak Bahtiar, tadi Propedi dulu sudah menunjuk tangan. Tidak enak kita. Silahkan. Ditanya dipotong, ini mau ditanya juga dipotong lagi. Tapi enggak apa-apa. Sama, yang penting sama. Oke, terima kasih. Meskipun ini bukan giliran tim 2, tapi ini seharusnya tim 1. Seharusnya tim 1. Karena nomor urut ganjil kan? Nomor 11. Pak Idam, tadi saya sempat mendengar Pak Idam menyebutkan bahwa karena situasi pandemik, maka kita harus membuat aturan berdasarkan hukum yang progresif. Nah ini saya mau tanya tuh, hukum progresif itu seperti apa ya Pak Idam? Silahkan. Hukum progresif ini sebenarnya sebuah temuan ya, atau re-finding ya, Profesor Secutur Harjo yang menurut saya ini merupakan genuine pemikiran Indonesia di mana sebuah peraturan itu, itu tidak membebani manusia. Jadi peraturan itu dapat memungkinkan manusia dapat menegakkan prinsip-prinsip hukum. Karena dalam artian hukum itu tidak mengekang manusia. Tapi ketika manusia membuat sebuah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan hukum, itu pun tidak melanggar prinsip-prinsip hukum. Terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak 2024, dari 573 pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di sana belum ada ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penanganan penyelenggaraan pemilu di tengah masa pandemi. Terkait contoh pendekatan hukum progresif, mohon izin saya menyampaikan sebuah kasus, di penyelenggaraan pemilu tahun 2014, khususnya di Pilpres. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu tidak mengatur tentang pemungutan suara di awal atau early voting. Tetapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu sudah mengatur di pasal empatnya tentang pemungutan suara yang memungkinkan di awal, sebelum hari pemungutan suara di dalam negeri. Itu saya melihat satu contoh aplikasi dari penerapan hukum progresif. Jadi begini ya, hukum progresif itu sebetulnya sebuah konsep dari Prof. Suciptor Harjo. Intinya itu adalah hukum untuk manusia. Jadi ketika kita berbicara mengenai hukum untuk manusia, tadi di satu sisi saudara mengatakan ini situasi pandemik, kita perlu hukum progresif. Di sisi lain, saudara juga mengatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas KPU perlu kepastian hukum. Betul ya? Tetapi faktanya, dari pemilu ke pemilu, banyak sekali KPU itu sering merubah-rubah PKPU. Kalau kita merubah-rubah PKPU, betul hukum itu bersifat dinamis, tetapi tidak akan menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, bagaimana saudara kaitkan karena saudara berpengalaman di divisi sosialisasi? Kalau sosialisasi hari ini berbeda, minggu depan berbeda, ini orang menjadi bingung. Ini bagaimana penjelasan saudara? Silahkan. Agar PKPU tidak terlalu banyak direvisi, maka kuncinya adalah proses deliberasi. Proses deliberasi dalam proses legal drafting dan proses sinkronisasi yang tepat. Nah, yang dimaksud dengan proses deliberasi, kita akan melibatkan para ahli, kita akan melibatkan masyarakat sipil, kita akan melibatkan stakeholder-stakeholder terkait dalam proses perumusan draft PKPU sebelum dikonsultasikan ke DPR. Terkait dengan sinkronisasi, maka KPU selaku memiliki kewenangan membuat peraturan teknis harus melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif tentang peraturan-peraturan perundang-undangan di atasnya. Karena di dalam undang-undang di Indonesia, itu juga sudah ada yang namanya undang-undang mengenai hirarki peraturan perundang-undangan. Yaitu Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu harus menjadi pegangan dalam perumusan PKPU nanti. Cukup Pak Ketua? Pak Pak Tia, singkat saja ya. Karena sebelah sana sudah. Singkat saja. Pak Idam. Iya, Pak. Saya terserang ini, saya tertarik untuk melihat ini karena Anda menulis yang konkret yang dihadapi oleh penyelenggara. Sudah membuat tabulasi apa? Apa istilahnya nih? Tabel ya? Tentang potensi ada dua aktivitas penyelenggara pada waktu yang bersamaan di bulan-bulan tertentu atau di waktu tertentu 2024. Apresiasi buat Anda untuk hal itu. Terima kasih, Pak. Nah, saya juga suka statement Anda yang tegas menyatakan bahwa apapun nanti yang diputuskan, prinsipnya siap mengelola pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan berbagai formula. Dan formula-formula solusinya sudah ada di sini. Nah, salah satunya sebenarnya yang tadi titik apa penyampaian Mas Pak Idam itu adalah soal kemungkinan ada beban kerja badan ad hoc pada waktu yang sama menyelenggarakan pemilu, pada waktu yang sama juga menyelenggarakan pemilu yang pulada daerah. Nah, ini bisa iya, bisa tidak sebenarnya, Pak Idam. Tapi saya mau minta pendapatan Anda. Karena sebenarnya kan hukumnya berbeda. Undang-undang Pilkada menyatakan enam bulan sebelum hari pencoblosan akan dilakukan pembentukan badan ad hoc PPK itu. Berarti kalau bulan 11, kita tarik bulan 6, kan bulan Mei. Nah, badan ad hoc Pilkada tidak harus sama orangnya menjadi badan ad hoc pemilu. Nah, badan ad hoc pemilunya sendiri kan sudah dibentuk sebelumnya. Jadi, sehingga sebenarnya beban kerja itu di badan ad hoc ini bisa juga tidak terlalu ini. Nah, justru mungkin pengorganisasiannya mungkin. Teman-teman penyelenggara di Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota. Ini yang Pak Idam saya minta lebih ini lagi. Karena menurut saya itu bukan beban, mestinya bukan jadi beban. Beban tugas. Kecuali memang peniti ad hoc yang diangkat menjadi pemilu, sekaligus lalu diangkat lagi menjadi ad hoc Pilkada. Nah, orang yang sama menyelenggara aktivitas, nah itu pasti akan menjadi beban. Itu tolong diluruskan statement itu, Pak Idam. Tapi sebagai inovasi saya setuju. Yang kedua, sebenarnya yang disampaikan Pak Juri itu benar. Seringkali teman-teman penyelenggara akan terkendala hal seperti itu. Nah, tetapi mestinya Anda harus menjawab lebih taktis, Pak. Boleh saja sebenarnya derap-derap PKPU itu, misalnya ini awal Januari 2022, ya sudah diajukan lebih awal. Walaupun nanti penetapannya sesuai dengan jadwal tahapan. Karena jadwal pertama itu kan perencanaan. Perencanaan itu termasuk penyusunan negara, penyusunan peraturan KPU, dan lain-lain. Nah, bahasnya lebih awal, Nah, nanti penetapannya atau peraturannya nanti ketika sudah masuk tahapan yang sudah ditentukan oleh KPU. Saya kira mungkin itu masukannya, Pak. Supaya kalau Anda terpilih, punyai cari jalan keluar. Dan saya ingat saya, teman-teman di DPR juga sudah membuka ruang itu sekarang, Pak Idam. Jadi sudah ada ruang sekarang, Komisi 2 terutama, memberi ruang, derap-derap itu dibahas dari awal. Jadi sepanjang ada waktu, di tengah-tengah tugas-tugas yang lain, walaupun belum masuk tahapan, derap-derap itu bisa dibahas lebih awal. Walaupun nanti konkret untuk ininya ketika masuk tahapan. Sekiranya itu, Pak Idam, sedmen saya sekaligus merespon saudara. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Mau direspon atau sekaligus nanti yang lain? Respon dulu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Tim Seleksi, saya ucapkan terima kasih. Dan ini menjadi catatan saya. Dan saya sependapat dengan apa yang beliau saya sependapat dengan apa yang beliau sampaikan. Dalam perspektif hukum, memang undang-undang antara pemilu dan pemilihan ini berbeda. Jadi memungkinkan PPK ini memang nanti berbeda. Tinggal dari sisi aspek manajemen kesekretariatan. Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah dan pemerintah daerah agar menyediakan kesekretariatan yang memadai. Karena nanti sekretarisnya juga akan berbeda. Juga set-up sekretariatnya juga akan berbeda. Kantor sekretariatnya juga akan berbeda. Tapi saya yakin pemerintah dan pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk hal tersebut. Jadi saya pikir ke depan tidak akan ada masalah. Terkait dengan komisi kedua hari ini, saya sependapat bahwa memang komisi kedua hari ini memiliki banyak kemajuan dalam konteks bagaimana proses... Tidak ada konteks Anda saja menjadi anggota KPK. Bisa ngomentari lepaka lain. Tadi informatif saja dari Pak Dirjen. Cukup ya? Cukup. Bu Betty, silakan. Baik, selamat pagi. Pagi, Bu. Apakah atau pertanyaan saya, apa yang akan Bapak lakukan seandainya Pak Idam terpilih menjadi anggota KPU RI, agar pemilu kita lebih... Karena banyak komentar bahwa pemilu kita lebih ke pemilu prosedural, lebih bergerak ke pemilu yang substansial. Ya, terima kasih, Bu. Ijin saya menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep demokrasi prosedural dan demokrasi substantif seperti apa yang telah saya baca dari beberapa referensi. Pemilu itu menurut Robert Dahl, itu pada dasarnya memang demokrasi prosedural, karena dia mengkuantifikasi suara menjadi kursi. Sedangkan demokrasi substantif itu adalah di mana proses demokrasi prosedural atau janji-janji politik selama masa pemilu itu dapat diaktualisasikan. Jadi pada dasarnya demokrasi substantif itu terjadi pemerintahan baru terpilih di hasil pemilu. Seperti itu, Bu. Terkait dengan apa yang Ibu tanyakan, saya menangkapnya bagaimana memajukan proses demokratisasi di Indonesia. Dalam tahapan demokratisasi kita ketahui ada tiga tahapan, ada transisi, ada konsolidasi, dan ada pematangan. Dan Indonesia sejak tahun 2004 itu memasuki tahap konsolidasi demokrasi sampai hari ini dan kini sudah memasuki dua dasar warsa. Saya sebagai penyelenggara pemilu, memandang pemilu serentak 2024 dan pemilihan serentak nasional 2024 adalah pemilu yang sangat strategis ataupun pemilihannya sangat strategis untuk memajukan fase demokratisasi di Indonesia menjadi pematangan demokrasi. Oleh karena itu, kami sebagai penyelenggara pemilu harus dapat menjalankan tugas, keunangan, dan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya. Itulah kenapa di awal presentasi kami saya berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas, yang berprofisionalitas dengan basis inovasi dan inklusivitas elektoral. Dan terkait dengan hal-hal teknis dalam pelaksanaan manajerial KPU ke depan, tentunya pembuatan regulasi dan kebijakan-kebijakan manajerial lainnya adalah prinsip yang utama. Selain itu juga kami akan meningkatkan kualitas SDM penyelenggara pemilu mulai dari KPU tingkat pusat sampai dengan di badan ad-hoc. Kami akan fokuskan bagaimana peningkatan kepemimpinan mereka, literasi, dan pemahaman etika mereka. Selain itu juga, kebetulan memang studi saya lebih banyak di ilmu komunikasi, maka saya akan melakukan kolaborasi strategis dengan para stakeholder, dengan lembaga-lembaga pemerintahan, karena pemilu merupakan hajat rakyat. Oleh karena itu, semua pihak harus terlibat karena ini merupakan civic responsibility. Itulah kenapa saya membuat sebuah tagline pemilu untuk bangsa. Seperti itu, Bu. Bisa dielaborasi, kenapa yang dipilih pemilu untuk bangsa dari segi rebranding ini? Pemilu tidak sekedar menjadi amanah dari para pendiri bangsa maupun amanah dari konstitusi ataupun regulasi, tapi pemilu merupakan bagian penting dari konsep pembangunan. Itulah yang disebut dengan political developmentalism atau pembangunan politik. Jadi ini merupakan umbrella konsep, konsep payung. Jadi kalau pemilunya berjalan dengan baik, maka pembangunan-pembangunan yang lainnya, seperti pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan-pembangunan lainnya akan baik juga. Karena kepemimpinan yang dihasilkan oleh pemilu. Karena kita ketahui, pemilu akan melahirkan pemerintahan periode selanjutnya. Terkait dengan tagline ini, pemilu untuk bangsa, sejak tahun 2017, Indonesia mengalami politik pasca kebenaran, post-truth politik, serta juga politik identitas atau religionized politik. Dan hal itu sangat berkentangan dengan prinsip kita bernegara di negara majemuk. Jadi politik kebenaran, politik identitas itu adalah virus bagi masyarakat Indonesia. Jadi dengan pemahaman bahwa pemilu untuk bangsa, malah kita membangun partisipasi politik ini dengan rasional, karena pemilu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, apalagi ke depan kita punya visi Indonesia satu abad. Pemilu 2024 merupakan tonggak yang sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memasuki tahap pematangan demokrasi. Jadi pemilu merupakan representasi dari nasionalisme kita, sehingga di beberapa forum saya menyampaikan, jika kita memiliki nasionalisme yang kuat, mari kita hadir di TPS, mari kita berpartisipasi di pemilu. Seperti itu. Baik, satu lagi ya. Untuk merealisasikan pemilu yang berintegritas, dibutuhkan penyelenggara pemilu yang berintegritas. Mungkin pertanyaan saya bisa diberikan contoh dari pengalaman Anda yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berintegritas. Integritas itu jujur, mandiri, adil, dan akuntabel menurut pasal 6 ayat 2 peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017, adil misalnya saya memperlakukan semua peserta pemilu tanpa diskriminasi. Jadi saya akan memenuhi hak-hak politik mereka sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Seperti itu, Bu. Selama saya menjadi KPU, saya terpilih menjadi KPU sejak 23 Juni, maksud saya KPU Kabupaten Bekasi, saya terpilih sejak tanggal 23 Juni tahun 2023 sampai hari ini saya masih menjadi KPU. Ada lagi? Itu saja, Bu. Baik. Kalau Anda lihat, ada sekarang KPU Jabar, ya? Ya. Kemudian, kalau Anda melihat KPU RI, apa yang menurut Anda perlu diperbaiki agar penyelenggaraan pemilu kita di tahun 2024 nanti akan berlangsung dengan jujur, adil, efisien? Saya sebagai, selain saya sebagai DPC Sosialisasi, saya juga sebagai wakil DPC Hukum. Selama saya menjadi KPU Provinsi Jawa Barat, saya mendapat satu kendala persoalan penanganan pelanggaran administratif. Pasca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, belum ada PKPU yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pelanggaran administratif. Kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012. PKPU-nya adalah PKPU yang terbit pada tahun 2013 dan 2014 yang lalu. Sehingga PKPU tentang pelanggaran administratif itu adalah salah satu contoh yang ke depan memasuki tahapan ini harus sudah ditetapkan. Baik, terima kasih. Baik, Bu Peti. Pak Erlangga, nanti Bu Endang. Mas Khalid ya? Iya. Mas Idam Khalid. Ini, saya sangat menghargai dan mengapresiasi inisiatif Anda untuk melakukan rebranding pemilu. Cuma pertama yang perlu diberikan catatan itu beberapa hal terkait dengan isinya konten dan konseptualisasi atau paradigma yang Anda gunakan dalam melakukan branding pemilu. Pertama, soal developmentalisme dan pembangunan politik. Anda background-nya apa? Komunikasi politik ya? Saya komunikasi politik di Universitas Indonesia. Komunikasi politik. Kalau kita melihat kajian developmentalism atau political development itu sebetulnya adalah konsep lama. Dalam tradisi ilmu politik itu tahun 70-an di mana itu digunakan untuk menempatkan demokrasi dan kebebasan di bawah pembangunan. Kalau misalnya kita agak sedikit bicara konseptual sedikit saja. Samuel Huntington itu bicara tentang political order in changing society. Perubahan. Order, stabilitas itu di atas demokrasi. Artinya apa? Artinya kalau kemudian rebranding yang Anda gunakan itu developmentalisme dan pembangunan politik itu kita kembali setback ke belakang. Bukan dengan konteks menguatkan demokrasi. Nah, ini yang saya pikir kita perlu berhati-hati dalam menempatkan paradigma dan konsep konseptual yang Anda gunakan untuk melakukan rebranding. Terima kasih. Silahkan dijawab tadi. Dulu itu waktu kita mahasiswa kita itu dulu bagian dari yang kritis terhadap developmentalisme. Dulu ya. Buku-bukunya UGM itu banyak kelaku. Vision, bukunya siapa itu? Mansur Fakih. Jadi, nah ini saya mau nambahkan juga biar sekaligus. Kita ini senang sekali membuat istilah-istilah baru. mestinya kita kalau buat branding itu harus didesain untuk jangka waktu yang panjang sehingga masyarakat itu akan pasti bahwa brandingnya KP itu ini. Kayak dulu pemilih order baru itu kan panjang. Pemilihan umum telah memanggil. Eh, gitu itu kan menangcap. Nah, kalau baru lima tahun branding negara kuat, nanti ganti lagi, tapi yang baru akan ganti lagi. Sama halnya dulu kita bikin pemilu itu di bulan April. April adalah bulan pemilu. Kemudian hari Rabu adalah hari H. Itu kita itu loh, pancapkan terus. Supaya kita tahu hari pemilu. Meskipun 2024 ada tantangan baru karena April itu lebaran. Ya, gimana? Dari Mas Erlangga. Terima kasih. Sebelum saya merespon tentang slogan. Soalnya dulu saya jualan buku itu laku banget. Iya, iya. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terkait kenapa saya coba ingin membalikan logika diplomentalisme ini, saya pernah membaca pemikirannya Karl Popper tentang falsifikasi teori. Saya juga pernah membaca tentang pemikirannya Hegel, Tesa, antitesa, sintesis. Apa yang disampaikan oleh Bapak tadi memang benar bahwa dalam konteks diplomentalisme itu pada umumnya adalah demokrasi di bawah pembangunan infrastruktur. Sehingga konsep pembangunannya trickle down effect. Tetapi dalam konteks ini saya justru ingin melakukan inversi, logika inversi bahwa pembangunan politik itu memayungi pembangunan-pembangunan yang lainnya. Bagaimana sebuah pembangunan akan berjalan lancar kalau implementasi dari konstitusi dan ideologi negara ini tidak berjalan. Dan saya melihat pemilunya adalah core stone. Adalah pijakan yang paling utama bagi kita untuk menegakkan konstitusi, bagi kita untuk menegakkan Pancasila. Sehingga saya memahami bahwa ketika kita berpemilu dengan baik, maka pada dasarnya kita sedang membangun negara dan bangsa kita. Caranya bagaimana? Caranya kita aktualisasi nasionalisme kita. Mari kita berpartisipasi aktif di pemilu. Secara kuantitas, secara kuantitas, penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 maupun penyelenggaraan pemilu serentak 2019 kemarin yang angka partisipasinya di 2019 itu 81 persen di atas target RPJMN. RPJMN 2014-2019 itu 77,5 persen. Dari sisi kuantitas kita sudah berhasil. Tinggal bagaimana kita tidak hanya bicara kuantitas, tapi juga kualitas. Di pemilu 2019 terjadi polarisasi yang tajam. Polarisasi tajam di tengah pemilih karena politik pasca kebenaran, terus juga ada persoalan politik uang, politik identitas, dsb. Jadi saya ingin melihat bahwa ketika kita berpemilu, mari kita lakukan ini untuk bangsa. Untuk kebaikan bangsa. Tidak semata-mata bicara pada persoalan politik praktis. Pemilu betul memang politik praktis, tapi mari kita tarik mindset ini menjadi lebih luas lagi. Itu, Ijin seperti itu. saya masih belum bisa teryakinkan terkait apa relevansi rebranding pemilu. Pemilu untuk bangsa ini dengan persoalan-persoalan konkret yang dihadapi terkait dengan elektoral, problem elektoral kita. Tadi seperti diutarakan post-truth, politisasi identitas, terus kemudian macam-macam, manipolitik, segala macam. Karena apa? Karena kalau kita kembali, mohon izin saya mencoba mempertahankan apa yang saya utarakan. Kalau kita kembali tadi pada konteks yang digunakan developmentalisme dan political development, berarti kan kerangkanya merepress, menekan, menindas persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat sehingga tidak teraktualkan. Nah, ini kan bukan jawaban formula yang tepat untuk menghadapi problem polarisasi identitas, benturan berbasis Sara, dan lain sebagainya, serta manipolitik. Oke, ini namanya ujian saya kan mencelansi ya. Mencelansi Anda. Terima kasih. Oke, dalam konteks trickle-down effect, konsep pembangunan trickle-down effect, mungkin ada pressure ya, merepress itu betul, tapi dalam apa yang saya maksud ini, saya tidak menggunakan konsep tersebut. Justru saya di sini ingin menegaskan, ketika kita berpemilu, mari kita pahami dengan baik yang namanya konsep kontrak sosial. Di sana ada freedom, di sana ada rational choice. Seperti itu. Jadi, yang saya pahami, pemilu merupakan pertaruhan bangsa dan negara kita, oleh karena itu, mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu, karena ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Seperti itu. Ijin seperti itu, Pak. Bu Endang. Oke, terima kasih, Pak Ketua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Hitam Kolit. Sebelumnya, saya ucapkan selamat dulu kepada Saudara Hitam Kolit, karena sudah masuk 28 besar. saya ingin bertanya, sebenarnya sudah banyak yang ditanyakan oleh Timsel terdahulu, tapi mungkin saya ingin lebih menekankan pada begini. Pemilu Serentak 2024, semua orang sudah memahami bahwa pemilu ini sangat kompleks, rumit, karena ada pemilu eksekutif, pemilu presiden, pemilu legislatif, DPR, DPD, DPRD, yang dilakukan secara Serentak, sekaligus juga kemudian ada pemilihan kepala daerah. Yang ini juga Serentak tidak seperti di 2020, tetapi bahkan seluruh daerah kan begitu. kenapa ini kemudian menjadi juga tantangan yang sangat besar, karena undang-undang juga tidak ada perubahan, kan gitu. Namun demikian, ini tentu harus menjadi tantangan bagi teman-teman khususnya di KPURI. Tadi Anda sudah menyampaikan undang-undang nomor 7 tahun 2017 itu sebenarnya sudah ada kan di tahun 2017, tapi masih banyak peraturan-peraturan KPU yang juga belum sempat dihadirkan ataupun dibuat, gitu kan. Masih ada peraturan yang di tahun 2013, 2014, ketika Anda ditanya oleh Bupeti terkait dengan kekurangan ataupun kelemahan yang ada sekarang. Tapi saya tidak akan bertanya di situ. Saya hanya ingin menanyakan begini, apa sih ide inovatif Anda begitu untuk menghadapi pemilu 2024 ke depan supaya pemilu itu menjadi lebih mudah dan sederhana bagi pemilih khususnya, ya kan. karena kita perhatikan angka suara tidak sah itu kan cukup besar di 2019. Kemudian juga ada meninggalnya apa itu panitia ad-hoc ya kan. Penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang luar biasa. Nah, bagaimana inovasi Anda kira-kira untuk membuat pemilu ke depan ini kemudian menjadi lebih mudah, lebih sederhana mungkin atau memberikan pelayanan yang baik. Itu satu. Yang kedua, Anda tahu berapa anggaran pemilu serentak 2024 yang diajukan oleh KPU? 78 triliun. Nah, cukup besar ya kan. Nah, ada enggak inovasi-inovasi yang Anda akan lakukan supaya biaya pemilu ke depan itu lebih efisien? Kira-kira apa saja sih yang dari anggaran yang kemudian ada itu yang kemudian bisa lebih diefisienkan dan kira-kira seperti apa? Karena salah satu prinsip dalam proses penyelenggaraan pemilu itu kan efisiensi. Efisiensi, efektivitas, keterbukaan dan seterusnya yang Anda 12 itu. Jadi, dua pertanyaan itu. Satu, inovasi Anda untuk membuat pemilu itu menjadi lebih mudah, lebih mendorong pemilih untuk bisa memberikan pilihannya dengan baik tanpa kesalahan, suara-suaranya menjadi lebih besar. Kemudian, yang kedua adalah kaitannya dengan efisiensi dalam proses penyelenggaraan. Kira-kira apa sih? Atau malah jangan-jangan ketika Anda masuk di KPU, anggaran itu masih kurang sebenarnya, semestinya itu 100 triliun misalnya gitu. Oke, silahkan. Terima kasih, Ibu Atas. Pertanyaannya mengenai anggaran sebelum saya merespon yang lain, izin saya terlebih dahulu merespon terkait dengan anggaran yang telah diusulkan oleh KPU Republik Indonesia. Sepengetahuan saya, anggaran tersebut juga sudah melalui proses revisi beberapa kali. Kenapa anggaran pemilu itu selalu membengkak dari pemilu ke pemilu? Itu karena memang pembiayaan badan ad hoc. Jumlah badan ad hoc itu kalau secara akumulatif itu bisa sampai dengan lebih dari 7 juta. Dan itu ada di dalam dan di luar negeri. Itu biaya untuk pembiayaan badan ad hoc itu lebih dari 55%. terkait dengan komitmen efisiensi dan efektivitas anggaran insyaallah itu akan menjadi komitmen kami dan jika nanti kami terpilih kami juga akan melakukan koordinasi atau pencermatan-pencermatan yang sekiranya dapat mengaktualisasikan prinsip efisiensi dan efektivitas tersebut sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang pemilu ataupun diamanahkan oleh putusan mahkamah konstitusi nomor 14 tahun 2013 dimana penyelenggaran pemilu salah satunya adalah persoalan efisiensi dan efektivitas seperti itu Ibu Kira-kira apa saja yang bisa diefisienkan apakah Anda belum punya gambaran yang bisa diefisiensikan itu terkait persoalan biaya-biaya biaya-biaya operasional biaya-biaya operasional itu bisa diefisienkan misalnya hari ini pada persoalan rapat misalnya rapat-rapat ini kan bisa dilakukan secara daring ataupun rapat dipastikan itu penyelenggaranya memang tepat dan efektif seperti itu selanjutnya berkaitan dengan surat suara tidak sah atau invalid food izin saya ingin menjelaskan studi kasus di Jawa Barat setelah saya melakukan kajian terhadap hasil suara hasil suara pemilu 2014 yang di 2014 itu pemilunya masih terpisah antara pemilu legislatif dan pemilu eksekutif atau pilpresnya masih berbeda lalu kami bandingkan dengan pemilu serentak tahun 2019 kemarin itu hanya ada peningkatan 1,2% surat suara tidak sah jadi rata-rata hanya 1,2% dan yang memberikan kontribusi terbesar dalam surat suara tidak sah itu adalah pemilihan pemilu anggota DPD di Provinsi Jawa Barat itu bisa mencapai kemarin angka 21% lebih kenapa pemilih tidak menggunakan hak pilihnya untuk DPD yang pertama mereka belum memiliki pemahaman yang utuh bahwa sistem parlementer kita itu adalah bicameral sehingga hal ini terkait dengan yang namanya institutional knowledge pemahaman mereka tentang DPD dan ini menjadi tantangan kami ke depan itu ada risetnya enggak kesimpulan simpulannya Kangidam itu tadi bahwa masyarakat itu pemahamannya rendah tentang itu karena DPD kan bukan hanya pemilu kemarin dan sebelumnya sudah ada DPD apa asumsi saya lakukan interview saya lakukan pertanyaan bertanya kepada masyarakat ketika saya turun ke masyarakat saya tanya kenapa Bapak Ibu tidak mau menggunakan hak pilihnya saya enggak kenal DPD itu apa mereka sampaikan seperti itu lalu kehadiran DPD di tengah kami itu jarang sekali katanya demikian itu yang akhir membuat mereka tidak tertarik saya jelaskan bahwa sistem parlement kita bicameral tidak hanya DPR tapi juga ada yang namanya DPD dan mereka memiliki kewenangan yang hampir mirip saya sampaikan demikian jadi ini berkaitan dengan pemahaman karena ketika saya bertanya kepada mereka yang memilih mereka memang tahu tentang DPD tapi mereka yang tidak mau menggunakan haknya itu salah satu penyebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui tentang DPD selain itu juga ada persoalan yang namanya kandidat engagement karena mereka tidak mengetahui siapa profil para kandidat di DPD ini yang akhirnya membuat mereka tidak mau menggunakan hak pilihnya kasus di Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang nomor 7 KPU di provinsi di KPU kompeten kota itu kan melakukan fasilitasi alat peraga kampanye kami melakukan pencetakan alat peraga kampanye lalu kami sampaikan kepada para calon DPD yang kemarin di 2019 sebanyak 50 orang itu mayoritasnya APK yang kami fasilitasi yang kami cetak itu tidak diambil sampai pemilu selesai dengan alasan katanya memasang APK jauh lebih mahal daripada mencetak APK itu sendiri karena Jawa Barat 27 provinsi jadi yang kami cetak itu pun sampai kami harus telpon beberapa kali bukan terkait dengan permasalahan saya kan menanyakan inovasi apa proses penyelesaiannya seperti apa gitu jadi lebih kepada bagaimana kira-kira ya apa yang harus dilakukan gitu kalau saya melihat tadi yang Anda jelaskan itu kan misalnya lebih banyak di DPD mereka tidak mau menggunakan hak pilih artinya mereka menerima menerima surat suara terus kemudian tidak memilih itu dianggap suara tidak sah ya oke lanjut artinya saya bahwa itu ada persoalan oke tapi apa yang kira-kira Anda lakukan gitu jadi tidak mengungkapkan persoalannya ya yang pertama kami harus merubah mindset mereka terlebih dahulu ya jadi mindset adalah hal yang sangat fundamental nah ya itu dilakukan dengan cara sosialisasi dan pendidikan pemilih dan hari ini di era internet optimalisasi penggunaan internet dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih ini sangat urhen dan apalagi hari ini misalkan pemerintah juga punya slogan tentang cerdas digital ya ke depan bisa juga kita melakukan kolaborasi ya bagaimana misalkan kita membuat slogan pemilih cerdas digital artinya ketika mereka menggunakan smartphone dan sebagainya mari kita dorong untuk mencari informasi tentang calon DPD tersebut jadi optimalisasi sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasiskan pada internet seperti itu terkait dengan inovasi-inovasi selanjutnya berkaitan dengan penyederhanaan surat suara yang sehari ini sedang dilakukan oleh KPU Indonesia ya saat ini kegiatan simulasi tersebut itu belum menyentuh apa ya saya melihat simulasinya itu harus diarahkan pada yang namanya native voters pemilih yang sebenarnya karena nanti kita akan lihat sampai sejauh mana efektivitas surat suara tersebut ketika disederhanakan terkait dengan ini ya terkait dengan apa integritas kan penyelenggara pemilu itu kan harus memiliki integritas yang tinggi karena itu yang justru paling penting ya apalagi kalau Anda misalnya terpilih di KPU Pusat menurut Anda dalam konsep kepemimpinan ya apa sih makna keteladanan menurut Anda itu seperti apa dan hal-hal apa aja yang perlu menjadi teladan atau hal-hal apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda di KPU Provinsi Jawa Barat ya di bawah itu kan mesti paling banyak kan apa itu ada KPU Kabupaten Kota gitu ya hal-hal apa yang sudah Anda lakukan untuk bisa menjadi teladan bagi setidaknya teman-teman yang ada di KPU Kabupaten Kota gitu dalam ada sebuah anekdot Bu ya NATO ya no no apa NATO ya no action talk only jadi kalau pemimpin itu gaya NATO no action talk only saya pikir tidak akan pernah ada yang namanya kepemimpinan keteladan oleh karena itu selama saya di Jawa Barat saya ketika misalkan merancang sebuah program terus menekankan tentang pentingnya leadership dan sebagainya saya harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada rekan-rekan jadi keteladanan itu akan muncul atau akan menjadi inspirasi bagi yang lainnya kalau memang pemimpin itu tersebut mencontohkan dengan baik misalnya saya di Jawa Barat menekankan tentang pentingnya budaya literasi bagi para penyelenggara pemilu ya sebelum saya melakukan itu saya pastikan diri saya memiliki budaya literasi yang baik karena penyelenggara pemilu itu harus memiliki literasi yang baik tidak hanya sekedar literasi teknis tetapi juga literasi yang sifatnya diskursif karena kami divisinya adalah divisi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dimana pada dasarnya posisi kami adalah sebagai seorang guru atau seorang pengajar atau seorang pendidik sehingga kami harus memiliki wide knowledge atau pengetahuan yang luas seperti itu Bu contohnya terkait integritas kan itu bahwa peningkatan kompetensi pengetahuan oke keteladanan misalnya saya itu kan selalu mendengar begini dan ini memang benar saya temukan ketika misalnya soal jam kerja soal disiplin misalnya selalu ada ada apa ada praktek di lapangan atau pemikiran bahwa kalau seorang komisioner itu jam kerjanya ya bisa jam berapa aja ya kan kemudian pulangnya juga bisa jam berapa aja karena kadang-kadang pulang malam jadi misalnya bisalah jam 2 jam 3 dan seterusnya nah kemudian padahal di satu sisi kan kita harus menyelaraskan juga tadi dengan kinerja-kinerja yang ada di sekretariat gitu kan sehingga sering terjadi perbedaan itu mis itu ya sebenarnya ada hal-hal yang bisa dikerjakan pada pada jam kerja tetapi harus dikerjakan di luar jam kerja contoh misalnya atau kedisiplinan kehadiran misalnya gimana ketuk Anda Anda memberikan keteladanan dalam hal tersebut misalnya gitu ya baik mengenai kehadiran komisioner di kantor itu sangat penting menurut saya ketika memang tidak ada kegiatan-kegiatan di luar yang sifatnya mendesak ataupun urgen dan saya selalu berupaya selalu berupaya dan selalu hadir di kantor itu tepat waktu dan terkait dengan kedisiplinan di setiap kali kegiatan saya biasanya datang itu lebih awal daripada para peserta dan bahkan bisa jadi saya lebih awal daripada para panitia karena bagi saya kehadiran seorang komisioner kehadiran seorang pemimpin itu merupakan sebuah inspirasi dan itu menjadi sebuah pesan buat yang lainnya tanpa harus lebih banyak berbicara jadi saya lebih mengedepankan pada tindakan tindakan-tindakan yang sifatnya inspirasional sehingga disitulah yang disebut dengan lahirnya kepimpinan ketauladanan terima kasih seperti itu Bu oke terima kasih Pak Ketua cukup terima kasih Bu Endang Pak Chandra ada pertanyaan enggak ada ya sebelum Pak Hamdi saya sedikit memberi catatan saja atau ya seperti dengan yang lain sebagai senior memberi apa namanya tambahan informasi begini kita ini seringkali mensimplifikasi keinginan jadi seolah-olah misalnya bagaimana kita membangun kesadaran publik misalnya ya kita dengan sosialisasi padahal kita tahu persis kalau KPU atau Bawaslu atau lembaga-lembaga pemerintah lain itu kalau bikin-bikin sosialisasi itu ya banyak yang hanya sekedar pasang spandu bikin pertemuan-pertemuan dengan absen LPJ dan lain sebagainya tapi sebetulnya kita ingin ada semacam pengukuran yang atau ada ada daftar aktivitas yang bisa kita pastikan itu bisa jalan dan kemudian hasil dari aktivitas itu bisa kita ukur supaya kita bisa tahu seberapa hasil sosialisasi yang kita kerjakan itu berdampak pada kesadaran itu karena kalau hanya segede ya kita akan sosialisasi ya sosialisasi model apa karena tidak mudah meyakinkan orang untuk membuat masyarakat itu sadar jadi jadi ya ke depan apa namanya mudah-mudahan KPU bisa membuat satu pola sosialisasi atau pola pendidikan pemilih yang betul-betul meskipun mungkin tidak masif tetapi punya dampak untuk membangun kesadaran sebetulnya sudah bagus misalnya kayak bikin desa sadar pemilu dulu sebelumnya ada relawan demokrasi ada macam-macam jadi lebih konkret Prof Hamdi mau enggak Pak belum dong enggak boleh kita tutup Mas Olik iya Prof ini saya saya kira ini mengatakan menurut Anda penting enggak sih jadi kan periodisasi dari KPUD KPU Patien Kota maupun Provinsi ini kan juga variasinya beragam betul enggak ada yang berakhir itu dan sekarang pemilu kita diserentakan nah ini menurut catatan saya itu ada misalnya KPUD yang akan berakhir komisioner itu dua hari menjelang hari pencoblosan menurut Anda bagaimana mengatasi ini ini tetap kita biarkan seperti apa adanya priorisasi itu atau kita atur keserentakan itu yang pertama kedua juga menyangkut model rekrutmen banyak dikeluhkan bahwa di daerah itu justru banyak intervensi atau titipan-titipan itu ya di KPUD tingkat kabupaten-kota provinsi dan juga menyangkut katakanlah mood to SDM itu juga makin ke sana makin jauh makin makin berkurang begitu padahal kerja KPUD ini kan kita harus maknai sebuah katakanlah sebuah sistem yang seragam mungkin juga hirarkis dan sedikit komando katakanlah begitu nah ini gimana apa terobosan Anda yang Anda pikirkan sekarang kalau Anda jadi komisioner KPU Pusat baik Prof terima kasih yang pertama berkaitan dengan priorisasi yang tidak serentak atau tidak seragam dan bahkan nanti di bulan Februari pun akan ada pergantian itu memang sebuah fakta izin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pandangan saya profesionalitas penyelenggara pemilu itu salah satunya salah satu prinsipnya adalah kepastian hukum dalam pasal 10 ayat 8 dan 9 undang-undang nomor 7 tahun 2017 di sana jelas dinyatakan bahwa masa masa kerja KPU itu 5 tahun dan itu dihitung sejak dilantik terkait dengan penyeragaman priorisasi pada prinsipnya saya akan mengikuti apa yang menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam hal ini saat ini undang-undang yang efektif masih berlaku adalah pasal 10 ayat 8 dan 9 seperti itu terkait dengan kinerja komisioner karena nanti mereka akan terganggu menjelang proses seleksi itu ada sekretariat sekretariat sebagai supporting system saya yakin dapat bekerja dengan optimal karena memang menurut peraturan tata kerja memang memungkinkan seperti itu jadi kalau melihat pada regulasi yang berlaku pada hari ini pada dasarnya itu dapat masih dapat ditangani dengan baik prinsipnya prinsip kepastian hukum yang menjadi pegangan saya seperti itu jadi intinya priorisasi biarkan sejalah given seperti itu sekarang apapun yang menjadi ketentuan perundang-undangan saya akan laksanakan nah sekarang bagaimana memastikan bahwa seluruh proses rekrutmen itu keantara kutip ya mutunya sama dan itu gimana dalam proses rekrutmen tentunya ada standar minimal dan ada standar minimal atau kualifikasi minimal dan proses seleksi KPU Provinsi KIP Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota atau KIP Kabupaten Kota itu diatur dalam peraturan KPU dan saya yakin tim seleksi yang akan direkrut nanti itu memang yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang memadai sehingga dapat melahirkan para calon komisioner yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan seperti itu ini terakhir enggak teknis saya tertarik juga meneruskan tadi yang Bu Endang ini persoalan bahwa itu anggaran itu 50% menurut Anda honor dengan operasional di tingkat ad hoc honorarium nah kemarin banyak orang mengatakan itu rendah banget 500 ribu itu ya 550 ribu itu enggak layak tapi kalau itu dinaikin saja tadi saya ngitung-ngitung naikin 100 ribu aja angkanya sudah triliunan peningkatnya nanti itu dipropos lagi ke menteri keuangan nanti menteri keuangan udah bilang kok naik-naik terus ini anggaran pemilu gitu ya jadi ini dilematis ada cara lain enggak mengatasi ini KPPS izin ini terkait dengan studi kasus KPPS KPPS ini itu kan 7 itu 7 maksimal 7 terkait dengan cara lain ya mungkin maksimal mengenai beban kerja kalau jumlah pemilih diturunkan jumlah pemilih misalkan diturunkan kemarin waktu jumlah apa diturunkan jumlah pemilih pemilih ya per TPS oh saya kira jumlah pemilih kan kalau dia berhak ya harus memilih maksudnya jumlah pemilih per TPS nanti berkaitan dengan beban kerja pemilinya misalkan dikurangi tapi efeknya menimbulkan TPS TPS sama juga dulu 2014 TPS cuma 400 ribuan ya kan 2019 meningkat 813 ribu dua kali lipat kalau nanti jumlah itu TPS nya bisa 1,6 juta itu ya kalau melihat kasus yang kemarin juga saya melihat masih banyak ya rekan-rekan di KPPS itu yang tidak mengeluh mengenai honorarium ya mereka menganggap bahwa ya ini untuk untuk kepentingan bangsa dan negara seperti itu banyak juga yang memang ya mereka terima dengan honor yang ada dan mereka bekerja dengan baik sampai pekerjaan semua selesai oke jadi artinya menurut Anda tidak perlu kita apa dengarkan orang yang mengatakan tambahlah honor soal 550 ribu gitu karena penambahan 100 ribu saja saya teg itu nambah lagi 10 triliun tadi ya pada prinsipnya nanti kita akan lakukan komunikasi dengan pihak pemerintah dengan pihak DPR dan kita juga harus melihat kondisi negara kita pada hari ini masih di tengah masa pandemi enggak ada terobosan lain mengenai beban kerja ya kalau jumlah pemilih per TPS diturunkan maka muncul TPS yang lainnya terobosan yang lainnya penggunaan si rekap misalnya penggunaan si rekap tapi itu pun tidak kalau bicara beban kerja itu tidak tidak mengurangi beban kerja di KPPS penggunaan si rekap kalau anak-anaknya ke saya saya jawabannya kampang itu konsep merdeka belajar kampus merdeka itu mahasiswa KKN di situ jadi KPPS banyak mahasiswa itu sudah kita terapkan di Jawa Barat itu sudah kita terapkan kita juga berkoneksi dengan perguruan tinggi dan dalam peraturan KPU juga ada melibatkan mahasiswa perguruan tinggi dan Jawa Barat satu-satunya provinsi yang sudah kerjasama dengan LLDKT wilayah 4 Jawa Barat kan mahasiswa enggak usah dikasih honor karena ditransformasi ke kredit sekian SKS dalam rangka mereka belajar itu enggak perlu dihonorkan siap siap oke ini pertanyaan pemuka sekarang waktunya sudah mulai habis Pak Iqdam jadi ini standar kita selalu bertanya kepada setiap kontestan jadi kalau kita anehkan Bapak terpilih jadi satu komisioner nanti kan mungkin ada enam lagi yang seharusnya layak ya layak bukan caranya layak gitu jadi dari 27 lagi yang melamar biasa kita asumsikan Bapak pada saling kenal karena kan enggak jauh-jauh komunitas enam orang lain juga yang layak dinominasi kan siapa kita kira-kira Pak baik Prof saya menjawabnya dalam bentuk tertulis ya Prof oke enggak apa-apa kita hargai kemarin juga ada yang tertulis silahkan disampaikan nanti izin saya tulis tulis terlebih dahulu Makasih Prof baik makasih cukup ya Bapak Ibu sambil menulis kita tunggu dan diserahkan kita sudah ya melewati lah dua menit makasih Idam yang sudah mempresentasikan dan menyampaikan beberapa ide gagasan dan penjelasan kepada tim sel cukup ya silahkan terima kasih yang ditulis perempuannya udah berapa 30 persen minimal iya Pak Ketua itu pertanyaan Bu Eneng dititukan ke saya ada ya Pak Ketua ada ini 30 persen dari angka 7 terima kasih Pak Ketua terima kasih Pak Ketua Pak Wakil Ketua Pak Sekretaris, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak tim seleksi Kepiur Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb